selamat datang di channel gw selamat datang di channel gw dan untuk baru datang baru nonton di channel gw terimakasih sehat-sehat buat kalian mudah-mudahan kalian memang suka ya gua sih gak maksai makanya gua tuh gak pernah minta di video gua tuh gak ada yang please subscribe komen share dan lain sebagainya karena gua cuman emang bikin aja kalo suka silahkan tonton, gak suka juga gak apa-apa kalo cinta silahkan subscribe gak juga gak apa-apa yaudah nanti terus aja karena emang gua suka apa yang gua tonton dan akhirnya gua lakukan perekaman, akhirnya lalu gua upload itu sebenernya sesimpel itu jadi gua belum pede untuk meminta penonton gua untuk subscribe karena gua masih belum pede apakah apa yang gua lakukan ini memang layak untuk kalian tonton terus tapi dengan melihat perkembangan dan channel sih senang ya terus durasi tonton kalian kan itu gak bisa lihat ya kalian tuh rata-rata nontonnya berapa lama di video gua itu juga bagus-bagus jadi terimakasih buat teman-teman yang selalu menonton menyimak video gua sampai terakhir semua dan gua appreciate dan itu sebenernya salah satu penyemangat gua untuk terus bikin video dan ini adalah salah satu video yang katanya gua harus lihat gitu kan dan ini juga ada teman-teman subscriber juga yang meminta kita coba abang tengok video ini gitu katanya kata teman-teman gua disini ya oke yang gua sendiri sebenernya gak tau ini video apa tapi kata teman-teman yang disini yang menyimak video ini bahwa ini adalah video yang juga di request oleh teman-teman subscriber dan katanya gua harus lihat oke oke kita lihat let's go ya, let's jump to the video halo Mbak Lutti halo ini siapa sekarang pindah ke aku guys bro ini siapa ini siapa lagi ini live live IG apa ya ya iya live IG dong ada love-love terbang-terbang semua pojok anak hmm ini live apa oh live-nya Varel sebelumnya oh oh dipotong oh oh oke jadi katanya sebelumnya Varel yang live cuma sama teman-teman disini diambil langsung jump kesini karena bagian sini yang gua harus lihat gitu kan oke bagian sini yang harus gua lihat ada apa di bagian part ini oke kita nonton lupa follow IG ku follow IG mu aku gak tau ini apa aku tau cokomen ini Mbak siapa ya 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 homeschooling berarti terjawab ya jadi ada proses belajar 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 mengajar terus berjalan walaupun Varel tidak masuk sekolah ya karena gua pernah di satu kesempatan ada ada mbak-mbaknya juga yang mendampingi katanya oh itu gurunya Varel gitu kan misalnya yang mendampingi Varel ya sebagai guru oke mau pergi ya lah ya gak iso gak iso ngurungi Pak Dapet tolong apa sih ini Mbak itu Varel itu Varel itu Varel kemana mau kemana Varel lupakan Fitri sing-singkan lengkap baju sing-singkan lengkap baju sing-singkan lengkap baju Varel mau kemana mau pergi ya Rau mau berapa kelas berapa rasa sehat tersehat selalu lancar konten ya Rau ya ya Varel itu seusia sama anak gua gitu seusia banget gitu kan harus enam anak gua ini Kak Satu gak ikut ke Jakarta enggak Kak kemarin Varel ganteng banget di TV lagi nyanyi sama Arsi wah wah bener kan itu suara banget kan mundur lagi Kak Satu gak ikut ke Jakarta enggak gua mundurin lagi Kak kemarin Varel ganteng banget di TV lagi nyanyi sama Arsi Wah Asadu anna Muhammad Rasulullah Hayya Allah sholah Hayya Allah Fala Khutqa khutqa mati sholah khutqa mati sholah Khutqa mati sholah Aquar 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 La Ilaha Allah itu komat lho oke jadi Dini Alhamdulillah Kaget ya Karena kan sebelumnya ada pemberitaan Yang Farel Bersama Gus Wiftah Karena Gus Wiftah kan bertanya Ya wajar ya nanya kan Dan juga wajar juga menurut gue Ketika Farel menjawab itu sebuah Hal yang privat ya Wajar juga sebenarnya Jadi semuanya wajar tidak ada yang aneh Kita kan pengen tau Kadang-kadang kita sama temen Kadang-kadang pengen tau ya kamu agamanya apa Dan kalau dijawab syukur Ya sudah jadi bukan suatu masalah sebenarnya Sebenarnya bukan suatu masalah Dan walaupun sempat sampai rame Dibicarakan yang gue juga aneh Kenapa sih lu kalau liat artis harus liat agamanya Sementara dulu-dulu kan gak begitu Kita tuh ya termasuk Gue dari dulu menyukai artis dari dalam luar negeri Dan luar negeri kan Notabene lebih banyak yang non muslim ya Tapi ya Dari dulu bukan suatu masalah Gue suka Maria Carey Gue suka John Bon Jovi Gue suka Gunson Rose Gue suka Led Zeppelin Banyak gitu kan Dan gue pendengar gitu kan Dan gue gak peduli dia Agamanya apa Karena yang gue dapet adalah Apa yang dia berikan Yang dia telah menyenangkan Kita sama seperti halnya Farel gitu kan Dari kapasitas gue sebenarnya gak mau ya Bahas ini Karena Ya Tapi ya Dia muslim ya alhamdulillah Ya udah cukup itu Karena Gue gak bisa senang berlebihan Karena Masalahnya ini pertanggung jawabannya Farel gitu kan Antara Farel dengan 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 Tuhan Kalau disini benar Dia Ya udah benar sih Dia muslim ya Dia sholat gitu kan Atau Belajar sholat Atau seperti apalah Itunya dia sudah melaksanakan Bagian dari Kewajiban Sebagai seorang Muslim Kan gitu Ya Senang tapi ya Cukup senang aja Gak Dan Kayaknya gak boleh berlebihan juga ya Karena kembali lagi Agama itu Privasi masing-masing Dia sholat Jangan berisik Jangan berisik Kalian jangan ada yang goyang Farel ini lagi sholat loh Jangan gini-gini Dia jadi mamut Oke Iya Tadi Pak Shoting Di TV Belum sempet sholat Jadinya sekarang guys Tidak selesai sholat Oh tadi Pak Shoting Dia gak sempet sholat Jadi baru sholatnya Bisa di hotel Gitu guys Eh kenapa Aku jadi bisik-bisik Eh Ya kan gue gak harus Bisik-bisik kan Kan Farel sholatnya disana Gue ngomong kencing juga Dia gak denger Oh tadi menjawab ya Menjawab ya Apa yang Terjadi bahwa Farel memang seorang muslim Dan Dia Menunaikan sholat Ibadah Ya kemudian Ya kemudian lagi Kalau gue sih berharap teman-teman juga tidak Tidak Over proud ya Gitu kan Wah akhirnya dia Muslim Kita Gak perlu juga sih Gitu kan Cukup Kalau senang ya tinggal bilang Alhamdulillah Dan Ya mudah-mudahan Kalian juga bisa Membantu Mengingatkan gitu kan Menonton konten-kontennya Mengingatkan real sholat Itu udah cukup Gitu kan udah cukup Itu yang cuma bisa kita lakukan Mengingatkan gitu kan Dan Agama ini kan memang pilihan Agama ini Bukan warisan Kalau kata Habib Jafar Gue suka nonton dia Karena emang Kontennya kocak-kocak Jadi kembali lagi Agama kan bukan warisan Dan pilihan Ya gue gak tau Kondisi Farel Di Dalam keluarga itu seperti apa Apakah ada yang beda agama Karena ada yang bilang Karena kakaknya Beda Dan lain sebagainya Ya udah sih Gue sih gak mau masuk ke ranah sana ya Kalau gue lebih Lebih senang mengajak teman-teman Yuk kita hargai Bagaimana dia bisa bernyanyi Sedemikian enak Yuk kita hargai Ternyata ketika dia bernyanyi itu Ternyata Membutuhkan suatu usaha Yang luar biasa Bukan hanya karena suaranya enak Tapi untuk menghadirkan suaranya enak Dia butuh usaha Dia butuh menempatkan Beberapa teknik bernyanyi Dilirik yang tepat Kalau salah Jadinya berantakan Atau dia terlalu banyak Mengeluarkan banyak teknik Akhirnya juga tidak bagus Jadi Banyak usaha-usaha Dimana dia kadang harus menahan Tidak mengeluarkan banyak teknik Supaya lagunya menjadi lebih natural Itu adalah usaha yang tidak mudah Menurut gue Atau kita lihat bagaimana Usaha dia yang Kita tau Farel di awal Memang orangnya tidak terlalu enerjik Dan sampai dia sekarang Udah mulai berubah Dan kelihatan bahwa dia Melakukan development Atau perkembangan Ketika dia manggung Itu lebih enerjik Dan lain sebagainya Lebih bergerak Dan penguasan panggungnya Juga lebih oke Beberapa kali juga dia Ketika berduet Juga sudah Main eye contact Dengan lawan duetnya Dan Itu terbukti Beberapa kesempatan Ada lawan duetnya Yang Yang tidak hafal lirik Dia Langsung Cekatan untuk mengambil alih Itu yang Gue sih pengen ngajaknya ke situ Jadi Kita coba lihat Bersama-sama Bagaimana si Farel ini tumbuh kembang Dalam dunia tarif suara Itu sih Gue senang Ngelihat perubahan-perubahan sedikit Itu yang gue suka Karena kita tahu Bahwa Farel kan bukan artis awalnya Dan mungkin Sekian banyak teknik Yang dia perlihatkan Juga mungkin Bukan mungkin Itu gue yakin Emang otodidak Yang dia mungkin gak tahu Apa sih yang namanya Resonasi Apa sih interpretasi Apa sih yang namanya Crescendo Itu mungkin Dia belum tahu banyak Apa sih namanya High note Resonasi kepala Resonasi hidup Resonasi perut Itu juga mungkin Dia tidak tahu Tapi dia mungkin Sudah pernah melakukan Jadi gue pengen sih Gajak ke sana Well I think that's it guys Thank you everyone for watching me Sampai ketemu di video gue yang lainnya Sehat-sehat Dan Tetap tebarkan vibe yang positif Ya Tetap tebarkan kalimat-kalimat yang positif Sampai ketemu di video gue yang lainnya It's a wrap Don't go Terima kasih